Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan admin belajar koreldro indonesia Nah pada kesempatan kali ini Admin akan memberikan tutorial seperti ini ya Kita akan membuat background ini Dan efek teksnya ini ya Semoga tutorialnya jelas Dengan suaranya Karena beberapa hari yang lalu Admin mengadakan polling Tentang bagaimana video yang admin sampaikan Ternyata banyak yang mengeluhkan Volume atau kualitas suaranya kurang jelas Tapi semoga pada tutorial kali ini Lebih jelas ya Oke langkah pertama kalian bikin lembar baru Bikin objek dengan rectangle Nanti ini sebagai background ya Untuk ukurannya terserah Klik dan drag seperti ini Kemudian pilih Interactive fill Untuk membuat background gradasi Klik dan drag dari samping sini ke atas atau dari sini Atau dari sini terserah Kalau saya lebih enak dari sini ya Sesuai selera masing-masing ya Kemudian edit fill Kita pilih radial Kita atur Oke jika sudah Kemudian kita hilangkan outline ya Kita kembali lagi ke interaktif Kita klik salah satu kotaknya ini Ini kan ada dua Klik Ganti dengan warna lain Oke Sudah jadi Untuk Gradasinya Kemudian kita bikin Tadi ya Polanya tadi Dengan polygon Polygon ini Kita buat sudutnya Sebanyak 20 Kita klik Set tool Klik di tengah-tengah ini Kemudian Add node Tarik Sambil tekan control Tarik Ke dalam Nah Hingga ada tulisan center ya Tadi ada tulisan center Seleksi semua Tekan huruf P pada keyboard Ting Nah center topic Kita besarkan Kita seleksi semua Kita tekan intersect Yang ini kita delete Terus Hasil intersectnya tadi Kita beri warna lain Ting Nah Sudah jadi backgroundnya Sekarang kita tambahkan tulisan Retro text Center Kita pilih Jenis fontnya Sebesar 80 Kita tekan P Kita ganti warnanya ya Misalkan yang ini Oke Sekarang Kita beri efek contour Outside Sebanyak 2 Atur Jaraknya ya Misalkan 1 Setengah mili Oke Kita tekan ctrl k Untuk menonaktifkan Efek contour Kita klik yang ini Kita Ungroup Kita ganti warnanya Yang ini putih Yang ini warnanya sama ya Kita pilih A dropper Klik disini Klik disini Nah Oke Kita group Kita Bikin objek Dengan rectangle Tekan shift Klik objek kotak Sama tulisan Kita intersect Kemudian Keser ke bawah Tekan shift ya Kita terus Segini Kita intersect Ganti warnanya Dengan putih Kita pilih Transparansi Uniform Normal 90 Atau 85 Oke Langkah terakhir Kita group Kita rotate Seleksi P Group Ting Sudah jadi Bagi yang mau Mendownload Backgroundnya ini Sudah Admin Sediakan Di Deskripsi Video ya Semoga Bermanfaat Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh